Mencekam, dalam sehari 21 perlawanan dilancarkan pasukan Palestina ke Israel, kami tak gentar melawan demi umat Islam yang tertindas. Kita berjahareannya, kami ambil pangcca yang menyelesai oleh pangkak. Sedangkan pangkak dari mereka memperkinkan orang-orang yang berdiri. Selalu kami juga kekhalotan Ramadan untuk kebikiran di Yisra'a dari 10,000 Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol super thanks Tombol super thanks ada di atas tombol subscribe Jika Anda ingin bersupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu Terima kasih Pasukan perlawanan merapatkan barisan dalam melakukan perlawanannya akhirnya membuat prajurit Israel ikut kualahan Pasalnya bukan hanya Israel yang mampu melawan karena kini akhirnya pasukan Zionis malah kualahan Puluhan serangan dalam satu hari telah membuat pasukan ini tumbang Dan bahkan hanya menghadapi perlawanan Palestina yang kurang terlatih Namun semangat juang yang membara mampu menumbangkan para lawan yang berada di sana Menurut situs web Kotspress, Pusat Informasi Palestina pada hari Senin 12 Juni 2023 Mengumumkan bahwa pasukan perlawanan Palestina menembakkan peluru Dan meleparkan paket bahan pedag ke arah tentera Zionis di berbagai wilayah tepi barat dan kuts dalam 21 operasi anti-Zionis Operasi buah sukan perlawanan Palestina terjadi di Kuts, Nablus, Ramallah, Jenin, Dantul Karem dan juga Al-Halil Para pejuang Palestina menanggapi kejahatan Zionis yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai cara yang menciptakan kondisi khusus Sebelumnya tentara rezim Zionis hanya berperang dengan pejuang Palestina di selatan wilayah pendudukan dan wilayah Gaza Tetapi sekarang meluas di tepi barat timur Palestina yang membuat para pemukim Zionis dan pejabat Israel malah ketakutan Hebatnya pasukan Jenin Palestina perangi Israel dengan senjata seadanya dan berhasil Bikin tentara Zionis nangis Jangan remehkan Palestina yang tidak punya batalion sehebat dan secanggih Israel Karena pada faktanya pasukan Jenin Palestina mampu ganyang seluruh pasukan Israel hanya dengan senjata seadanya Dipersenjatai dengan senapan M16 dan aplikasi perpesanan terenskripsi Militan Palestina melawan pasukan Israel di Jenin Daerah tersebut menjadi markas pria bersenjata di tepi barat yang terkait dengan penembakan mematikan detail api pekan lalu Tumpukan ban mobil ditumpuk tinggi menjadi barikade jalan yang terbakar saat jeep tentara Israel datang lagi Untuk menyerang benteng pertahanan lama terhadap penjajan ini Siapa kamu? Khaled bertanya kepada tim AFP yang berkunjung melalui jendela mobilnya saat bertugas jaga di luar kamp pengungsi Jenin Apa yang kamu lakukan disini? Apakah kamu orang Israel? Tugasnya yaitu mengawasi di luar kota berpenduduk 13 ribu orang Terhadap pasukan Israel menyampaikan penampakan apapun kepada para pejuang bersenjata lengkap Yang tersembunyi jauh di dalam kamp labirin beton dari gang sempit Setelah Israel mengalami gelombang serangan selama 3 minggu yang merenggut 14 nyawa mengejutkan bangsa itu Tentaranya telah memfokuskan tanggapannya pada kamp yang bergolak ini sejak Sabtu Namun Jenin bertekad untuk melawan Tujuan Israel yaitu menangkap kerabat dan pendukung penembak Tel Afif berusia 28 tahun, Raat Hazem Pelawan baru kamp itu yang membunuh 3 warga sipil Israel melukai lebih dari selusin lain di Tel Afif minggu lalu Penjaga lain yang menggunakan nama Samaran Mohamed mengatakan Kami mencoba mengidentifikasi mobil dan orang asli yang tidak dikenal Menyampaikan informasi ini di Telgram Kami takut pada Mr. Rafim yaitu unit Israel yang berpura-pura menjadi orang-orang dari negara kami Yang berbicara bahasa Arab berpakaian seperti kami Kami khawatir mereka akan diterima di grup Telgram membagikan informasi palsu Sementara beberapa hari terakhir, Dinas Keamanan Israel telah menuntut agar Ai Hazem menyerah Mengancam operasi yang lebih besar jika dia tidak melakukannya Pada hari minggu, tentara melepaskan tembakan ke mobil Saudara laki-laki pria bersenjata itu Hamam Fatih Hazem, martir tawanan atau cacat senjata modern beredar luas di kamp Dan para pejuang siap berperang Kata jurubicara bertopeng para martir Al-Aqsa Berikade Vaksin yang berafiliasi dengan gerakan Fatah Gerakannya hidup berdampingan dengan kelompok Islamis, Hamas dan jihad Islam M16 dan senapan serbus rupa yang dijarah dari perdagangan pasukan Israel Punya harga sekitar 15.000 euro atau 16.200 USD disini Unit tempur dikerahkan di jalan dan gang camp Kata jurubicara itu Camp itu penuh dengan senjata Kami meregaskan komitmen kami di dalam camp untuk mengusir pendudukan ini Melalui segara cara dan semua taktik pertempuran Tambahnya, Sal Kevye kotak-kotak di wajahnya dan senjata otomatis di tangannya Janin telah melihat pertempuran sengit sebelumnya Pada April 2002, perang kota berdarah dengan pasukan Israel menyebabkan kuluhan orang tewas Sebagian besar camp menjadi puing 20 tahun kemudian tidak ada yang berubah Untuk orang-orang muda disini kata Ahmed Tobasi Direktur ruang pertunjukan di camp Tidak kebebasan Ada keadaan frustasi yang konstan Kata pria berusia 37 tahun Yang kehilangan banyak teman Dalam pengepungan pada 2002 Saya belum menikah, hari ini saya sedang memikirkan Apakah saya ingin membawa anak ke dalam kondisi ini katanya Hari ini sebagian orang di camp Janin Anda tumbuh mengetahui masa depan saya terbatas pada 3 pilihan Menjadi martir, tahanan, atau cacat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!